Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Dodi Fardiansyah Semoga keadaan kalian semua tidak seserem dengan SWG ya Loh loh loh, emang ada apa pak dengan SWG? Hari ini, SWG itu sudah mati SWG sudah tidak ada harga dirinya lagi guys Tapi sebelumnya, bagi yang tidak tahu SWG itu apa Nih, dengerin SWG itu adalah singkatan dari Secure Web Gateway Jadi SWG ini berfungsi untuk melindungi data Terutama data-data di perusahaan Dari ancaman-ancaman eksternal ataupun internal Contohnya misalkan ketika ada mahasiswa yang ingin mengakses website-website dewasa Atau 18++ Plus, hmm, itu pasti diblok oleh SWG Atau ada staff-staff yang mencoba untuk mengakses situs judi online atau judol Pasti diblok sama SWG Bahkan ketika ada malware yang ingin masuk ke dalam jaringan internal Maka dia akan dicegat dulu oleh SWG Berarti kayak firewall loh pak Hmm, salah satu teknologi yang ada di dalam SWG itu ya firewall Salah satunya Tapi SWG itu terdiri dari berbagai macam komponen Misalkan ada anti-malware disana Terus ada aplikasi kontrol Dan macam-macam Jadi ibaratnya banyak senjata itu dibungkus dalam satu wadah Nah itu disebut dengan SWG Tapi sekarang itu sudah runtuh semuanya guys SWG udah gak aman lagi Kenapa? Kalian ingin gak waktu saya bikin konten tentang SquareX? Yang itu loh Salah satu tools yang bisa ngedetect kemudian mencegah dan melakukan threat hunting terhadap Ancaman-ancaman yang melalui web browser Kalau gak ingat Nih, tonton lagi videonya ya Nah, tim riset dari SquareX ini Mereka melakukan riset terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada SWG ini Dan hasilnya Uff Manblowing Ternyata SWG itu dapat dengan mudah di-hack Loh kok bisa? Pake apa pak cara nge-hacknya? Nah, jadi tim riset dari SquareX ini berhasil menemukan celah bagaimana si penyerang itu bisa melakukan bypass pada SWG ini Nah, teknik yang digunakan itu adalah LMRA atau Last Mile Reassembly Attack Kalau gak percaya, nih buktinya Teknik bypass SWG dengan Last Mile Reassembly Attack ini Sudah dipresentasikan dan didemokan pada sebuah konferensi hacker sedunia Atau yang kita kenal dengan DEFCON Kalau kalian yang sudah berkecimpung di dunia cyber security Udah gak asing kok dengan DEFCON ini Jadi DEFCON ini merupakan konferensi di mana Seluruh hacker-hacker di seluruh dunia Itu ngumpul Kopdar Ya, termasuk mereka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang cyber security itu sendiri Termasuk SquareX Nih, coba cek videonya Buat yang gak nonton, nanti linknya ada di kolom deskripsi Gimana? Kalau kalian udah nonton Dijamin nangis Liat harga diri SWG itu udah jatuh Sekarang, nih Saya kasih tau contoh Seberapa gampangnya serangan LMRA ini Bisa nge-bypass SWG itu Nah, kalian bisa masuk ke website browser.security Tampilannya seperti di depan Nah, disini banyak sekali teknik-teknik serangan yang bisa digunakan Untuk mem-bypass SWG Ya, tentunya dengan LMRA tadi Misalkan kita gunakan teknik hiding in plain sight Jadi teknik ini membuat si malware tadi itu bersembunyi Di web page atau di komponen-komponen web page Kemudian nanti dia akan mengekstrak dirinya sendiri di sisi kliennya Misalkan saya menggunakan WASM Kemudian misalkan kita attack Nah, nanti dia akan terdownload file malwarenya Jadi SWGnya di bypass Sehingga masuk ke sisi klien Buktinya kita bisa lihat disini Misalkan yang tadi, file tadi kita scan Dan tentu saja file itu adalah malware Bahkan untuk website-website piecing pun Itu bisa di bypass Misalkan kita buka raw HTML Kemudian kita pilih misalkan mau piecing GitHub Kemudian try the attack Maka website yang memiliki kesamaan Dengan GitHub tadi itu akan muncul disini Karena kenapa? Karena SWG tidak bisa mencegah serangan-serangan seperti ini Jadi gimana? Sesimpel itu, SWG bisa dilewatin atau di bypass Nah, sayangnya saat ini peran perusahaan itu Melakukan investasi yang besar-besaran Juta-jutaan untuk sekedar menerapkan SWG ini Padahal SWG itu juga tidak aman Kan sayang ya? Ya karena ujung-ujungnya kecolongan juga tuh Dari sisi kliennya Web browser kliennya Ya karena itu, si SWG ini Tidak bisa melindungi sampai dengan titik end-usernya Terutama dari sisi browser si pengguna Jadi ngapain kita invest jutaan rupiah Hanya untuk SWG ini Akhirnya jebol juga Nah, jadi Buat kalian yang pengen lebih aman Terus bisa main internetan juga Tanpa takut mau diserang hacker Atau takut kena infeksi malware Kalian bisa proteksi web browser kalian sendiri Dengan menggunakan SquareX Caranya gimana? Tinggal klik link yang ada di bawah ini Oke? Gimana nih guys? Menarik ya informasi tentang runtuhnya tembok SWG saat ini Jika menurut kalian konten ini bermanfaat Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini Supaya banyak yang tahu dan mulai aware Kalau SWG ini saat ini sudah mulai gak aman Kemudian terima kasih support dari kalian semua Sampai detik ini Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Tetap sehat, keep secure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax